Intro Sebanyak 3.000 warga Israel melakukan demo dan protes di depan rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis 27 Juni 2024. Tidak hanya mengepung, mereka juga membakar bagian depan rumah Netanyahu. Warga menyerukan agar pemerintahan Netanyahu digulingkan hingga membuat kesepakatan Sandra dengan Hamas. Dikutip dari Anadolu, protes tersebut merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi Hari Pemogokan Nasional. Demo tersebut dilakukan sejak Kamis pagi dengan memblokir dua jalan utama di Israel. Salah satunya yang menghubungkan Tel Aviv dan Haifa. Tidak hanya itu saja, warga Israel juga menutup jalan Raya Ayalon di Tel Aviv bagian selatan. Aksi unjuk rasa itu disertai dengan keributan. Lantaran terjadi bentrok dan saling dorong dengan kepolisian setempat. Namun rupanya demo tersebut semakin memanas pada malam hari. Ribuan warga menggeruduk rumah Netanyahu di Caesarea. Di depan rumah Perdana Menteri Israel itu, warga yang juga merupakan keluarga Sandra marah besar. Para pengunjuk rasa membawa sepanduk hingga membakar depan rumah Netanyahu. Mereka menuntut agar Israel segera membuat kesepakatan dan membebaskan semua tahanan di Gaza. Pembunuhan pegawai kooperasi di Distro Antimahal Palembang, Sumatera Selatan, baru-baru ini membuat publik geger. Diketahui, jasad korban dicor di bekas kolam ikan yang berada di areal belakang distro. Korban bernama Anton Eka Saputra, 25 tahun, yang dibunuh oleh nasabahnya saat menagih utang 10 juta rupiah. Korban dihabisi oleh tiga orang di lokasi kejadian yang berada di belakang halaman ruko distro Antimahal. Antoni, selaku pemilik distro, diduga menjadi otak pembunuhan pegawai kooperasi tersebut. Sebelumnya, Anton dinyatakan hilang selama 19 hari, sejak 8 Juni 2024. Kala itu, korban pamit untuk menagih utang ke nasabah. Hingga akhirnya, keluarga korban melaporkan ke kepolisian dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar TKP. Dari rekaman CCTV, tanpa korban untuk terakhir kalinya terlihat mendatangi distro. Polisi kemudian mengecek distro tersebut dan mendapati adanya bercak darah. Atas temuan ini, polisi menangkap salah satu pelaku berinisial PS, 23 tahun, yang mengaku ikut membunuh korban. Pelaku tersebut kemudian menunjukkan lokasi jasad korban yang sudah dicor di kolam ikan yang berada di belakang distro. Tim forensik Polda, Sumatera Selatan mengatakan, berdasarkan hasil otopsi, ditemukan adanya hantaman benda tumpul di bagian kepala, serta bekas jeratan di leher. Polisi pun menetapkan pelaku PS sebagai tersangka. Sementara, pelaku lain bernama Kalf dan satu pelaku utama masih masuk dalam pencarian orang atau DPO. Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid menegur pemerintah, buntut pusat data nasional atau PDN diretas dan tidak ada backup data. Hal tersebut Mutia sampaikan dalam rapat antara Komisi 1 DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 27 Juni 2024. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, serta Badan Cyber dan Sandi Negara atau PSSN, memang tidak menampik bahwa pihaknya tidak memiliki backup data. Buntutnya, data-data yang merisikan hilang tidak bisa dikembalikan dan bisa membuat negara mengalami kerugian besar. Mutia menegaskan, persoalan tidak adanya backup data sistem PDN yang diretas, bukanlah masalah tata kelola. Melainkan suatu kebodohan. Kominfo dan BSSN pun dituntut penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh. Sentilan Mutia ini mulanya menanggapi penjelasan dari Kepala BSSN, Lejen Purnawirawan Hinsa Siburia. Hinsa menyebut, peretasan ini terjadi karena memiliki masalah dalam tata kelola. Mutia langsung menimpali Hinsa dengan menegaskan persoalan peretasan PDN bukanlah perihal tata kelola. Diketahui, PDN mengalami serangan cyber dengan ransomware pada Kamis 20 Juni 2024. Akibat peretasan ini, setidaknya data di 282 kementerian atau lembaga terkunci. Peretas yang mengirim ransomware meminta 8 juta dolar Amerika atau senilai 131 miliar rupiah untuk membuka data yang diretas. Pemerintah melalui Kominfo menyatakan, dari 282 layanan, saat ini tengah diprioritaskan pemulihan di 44 kementerian atau lembaga. Pihaknya memprioritaskan pemulihan data layanan kementerian atau lembaga yang memiliki backup. Meski demikian, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP, Usman Kansong, tidak merinci apa saja lembaga yang diprioritaskan tersebut. Usman hanya menegaskan bahwa pihaknya mengutamakan layanan yang bersentuhan langsung dengan publik. Targetnya, setidaknya 18 layanan dapat pulih perakhir Juni 2024. Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Ashi Shadzili di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada Jumat 28 Juni 2024, Ma'ruf Amin berkunjung dalam rangka peresmian Gedung Geraha Manarul Quran dan Gedung SMKNU Sunan Ampel. Selain itu, Ma'ruf Amin juga turut membuka Halakoh Pondok Pesantren yang mengusung tema penataan ekonomi pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat menuju kemandirian pesantren. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin mengaku sangat bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pesantren-pesantren yang selain memberikan pendidikan keagamaan, juga menyediakan fasilitas pendidikan umum. Menurutnya, adanya fasilitas pendidikan umum di pesantren ini menjadi salah satu bentuk kontribusi Pondok Pesantren dalam membantu mengoptimalkan pembangunan bangsa dan negara. Ma'ruf Amin berharap Pondok Pesantren selain sebagai pusat pendidikan dan tempat memperdalam agama, juga bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Ia pun mengaku senang melihat banyak Pondok Pesantren yang semakin berkembang dan telah menelurkan santri yang dapat menembus persaingan di era globalisasi. Baik di bidang sosial, bidang pendidikan, bidang hukum, budaya, dan bahkan bidang ekonomi. Ma'ruf Amin pun memberikan contoh beberapa Pondok Pesantren yang telah mengembangkan kemandirian ekonomi hingga bertumbuh menjadi sangat besar dan bisa mewadahi atau memfasilitasi para produsen dari dalam maupun luar. Seperti Pesantren di Pasuruan, Sidogiri, yang mengembangkan usaha-usaha dan menjadi besar sehingga bisa memfasilitasi pengusaha-pengusaha lain. Begitu juga dengan Pesantren di Jawa Barat, Bandung yang unggul dalam bidang pertanian. Ia juga berpesan agar Pondok Pesantren yang memiliki usaha dan kemandirian ekonomi untuk terus berkembang lebih baik lagi. Salah satunya dengan membangun jaringan yang lebih kuat melalui kolaborasi dengan komunitas, produsen, dan lain sebagainya. Soft Launching Kota Lama Surabaya berjalan semarak pada Kamis 27 Juni 2024 lalu. Berpusat di Gedung Internasio Surabaya, acara juga dirangkai dengan Teat Rikal Pertempuran Tiga Hari by Rodeburg. Berlangsung sore hari, acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama sejumlah jajaran Forkopimda di Kota Surabaya. Ratusan mengunjung memadati titik ini dari berbagai kelompok usia. Setelah melakukan peninjauan ke beberapa titik kota lama menggunakan jeep, acara dilanjutkan dengan aksi teat Rikal Komunitas Pegiat Sejarah Rodeburg Surabaya. Aksi teat Rikal yang disuguhkan berupa reka ulang kejadian di tempat tersebut pada masa perjuangan. Diceritakan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pasukan sekutu kembali mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Kedatangan mereka mulanya bertujuan untuk melucuti senjata serdadu Jepang. Namun, kedatangan Elite Force for Netherlands East Indies atau AFNAI langsung ditolak oleh pemerintah Jawa Timur di bawah pimpinan Gubernur Suryo. Untuk meredakan ketegangan, kedua belah pihak akhirnya menjalin kesepakatan. Di antaranya, setuju untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan. Namun, kesepakatan tersebut lantas diingkari dengan aksi Inggris yang justru melakukan penyergapan penjara kali sosok serta menduduki sejumlah bangunan vital. Satu di antaranya adalah Gedung Bank Internasional. Pada 27 Oktober 1945, kontak senjata pun pecah dan berlangsung hingga 30 Oktober di tahun yang sama di beberapa tempat. Jenderal Malabi yang berada dalam mobil tengah menuju Gedung Internasional pun tewas setelah mobil yang dikendarainya meledak di sebelah utara Jembatan Merah. Adegan tewasnya Malabi mengakhiri teatrika tersebut. Selain Gedung Internasional, mobil Malabi sebagai saksi kejadian tersebut kini dipajang di dekat gedung itu. Wali Kota Erie mengatakan, soft launching ini menjadi rangkaian pembukaan kota lama. Rencananya Grand Launching akan digelar pada 3 Juli 2024 mendatang. Melalui wisata kota lama Surabaya, ia berharap bisa membangkitkan sektor wisata kota pahlawan. Sekaligus, mereka ulang cerita kepahlawanan di kota Surabaya. Sebagaimana diketahui, ada beragam paket wisata yang disiapkan Pemkot di kota lama. Para komunitas akan menyediakan paket wisata, sehingga para pelancong dapat merasakan nuansa kota lama Surabaya. Paket wisata itu mulai dari komunitas penyewaan kostum bergaya Eropa, komunitas bike tour, hingga komunitas chip tour. Terbaru, Wali Kota Erie juga akan menggandeng para tukang becak di kawasan zona Eropa untuk menjadi becak wisata. Dan tribunal berikut kita simak bersama, wawancara dengan Wali Kota Surabaya, Erie Jahyadi. Dengan perjuangan arah-arai Surabaya, sehingga kita bisa mengenang kota lama dan bisa mengenang kota lamanya, kota Surabaya, Ritusnya. Tapi yang pasti, di pusat inilah, maka kegiatan anak-anak muda akan kita gerakkan. Karena insya Allah di tanggal bulan Juli, tanggal 26, akan ada lomba eksport yang ada dilakukan di kota lama ini, di depan-depan ini. Juga ada kompetisi DJ, kompetisi dance, banyaklah tempatnya yang akan dilakukan di kota lama ini. Sehingga saya berharap semua komunitas-komunitas bisa menggerakkan komunitasnya di kota lama ini. Silakan kota lama ini dipakai, silakan kota lama ini menjadi kumpulnya komunitas, ada yang buat souvenir atau apa, lakukanlah, ramekanlah kota lama ini. Pak, tahap selanjutnya di mana, Pak? Sinergi kota lama ini? Jadi tahap selanjutnya ini akan terkonek dengan Tia-Kia, setelah itu terkonek dengan Kiai Haji Mas Mansur untuk Kampung Arab. Jadi kita juga lagi perbaikan di sana. Tapi yang sudah selesai adalah di sini dulu. Itu yang dibuka berapa zona Eropa? Zona Eropa sama Pecinan. Pecinan ya? Ya, yang Arab masih kita tata dulu. Jadi nanti Pecinan dan Eropa yang sudah kita bungkan, ini terkonek dengan susur sungai. Selambi Ampel. Kenapa? Selambi Ampel. Selambi Ampel termasuk kawasan Arab. Jadi sampe Mas Mansur. Ini kemarin sudah banyak yang datang. Jadi Alhamdulillah belum di Grand Town Sting saja, sudah seperti ini saya berharap ini menjadi kekuatan kota Surabaya ya. Ini masih mengingatkan saya ketika di jalan tunjungan. Jalan tunjungan lama, tidak bertuan begitu. Tapi Alhamdulillah jalan tunjungan kalau dengan lihat semuanya sudah sangat luar biasa. Di sana ada cafe karena kawasan ini rupa ya. Sehingga saya berharap kota lama ini juga bisa memecah di jalan tunjungan. Tidak hanya pusatnya di tunjungan tapi di ada di kota lama ini juga. Karena ini juga akan terus sampai ke tunjungan ya. Jadi nanti di sini ada, insya Allah kita lagi bergerak dengan kopi-kopi ya, kopi Nusantara. Nanti kita taruh di jalan karet, jalan sampai nanti di situ sepanjang jalan ada kopi-kopi Nusantara. Setiap hari apa sama hari apa begitu. Itu Pemkot memkoordinir tenang-tenangnya nggak Pak? Kenapa? Jadi kita koordinir tenang-tenangnya, tapi tenangnya bentuknya kita yang menentukan tapi dari mereka semuanya. Sehingga Pemkot ini menyediakan tempat, bergeraklah komunitasnya Surabaya. Karena saya berharap ini menjadi tempatnya anak-anak muda yang mengeluarkan kreasinya, menjadi komunitasnya. Ayo, los, erin, nomor. Baiklah Bapak Ibu, habis-habisnya. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.